Terima kasih telah menonton 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 NKB Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Aku Terima kasih telah menonton Dan Tidak adalah Allah Tapi Amin Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Tidak Yang karena Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Ada sebelum aku Dan aku sendiri pun mula-mula Tidak mengenal dia Tetapi untuk itulah aku datang dan Membaptis dengan air Supaya ia dinyatakan Kepada Israel Dan Yohanes Memberi kesaksian katanya Aku telah melihat roh Turun dari langit seperti merpati Dan ia tinggal diatasnya Dan aku pun Tidak mengenalnya Tetapi dia yang mengutus aku Untuk membaptis dengan air Telah berfirman kepadaku Jikalau engkau melihat roh itu Turun ke atas seseorang Dan tinggal diatasnya Dialah itu yang akan membaptis Dengan roh kudus Dan aku telah melihatnya Dan memberi kesaksian Ia inilah Anak Allah Padahal keesokan harinya Yohanes berdiri disitu pulak Dengan dua orang muridnya Dan ketika ia melihat Yesus lewat Ia berkata Lihatlah anak domba Allah Kedua murid itu mendengar Apa yang dikatakannya itu Lalu mereka pergi Mengikut Yesus Tetapi Yesus menoleh ke belakang Ia melihat Bahwa mereka mengikut Dia lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu cari Kata mereka kepadanya Rabi Artinya guru Dimanakah engkau tinggal Ia berkata kepada mereka Marilah Dan kamu akan melihatnya Mereka pun datang Dan melihat dimana ia tinggal Dan hari itu Mereka tinggal bersama-sama dengan dia Waktu itu kira-kira pukul 4 Salah seorang dari keduanya Yang mendengar perkataan Yohanes Lalu mengikut Yesus adalah Andreas Saudara Simon Petrus Andreas mula-mula bertemu Dengan Simon saudaranya Dan ia berkata kepadanya Kami telah menemukan Mesias Artinya Kristus Ia Membawanya kepada Yesus Yesus Memandang dia dan berkata Engkau Simon Anak Yohanes Engkau akan dinamakan Kepas Artinya Petrus Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus Yang berbagailah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan Dan yang memeliharanya Di dalam kehidupan hari lepas hari Haleluya Haleluya Membahagialah orang Yang hatinya takut akan Tuhan Haleluya Membahagialah orang Yang menyukai Sekali lagi Ibu Bapak Saudara Shalom Damai Sejahtera untuk kita Semua Ibu Bapak Saudara Kalau saya tanya Ini mau cepat langsung ya Apakah Bapak Ibu Saudara Mengenal Jokowi Dodo Yang dikenal dengan panggilan Jokowi Kenal gak Bapak Ibu? Kenal Terus Yang belakang tadi bilang Tidak Tidak kenal Masa gak kenal Bu Masa gak kenal Bu Presiden Jokowi loh Presiden Yuk burus Burus kalau kenal ya Ini biasanya umum ini Siapa orang tua Jokowi Burus Kenal Presiden kita Orang tuanya tahu Ada yang tahu Bapak Ibu? Su? Suyat Sujiat Sujiat Mi itu ibunya Bapaknya ada yang tahu? Wah Ada yang tahu? Noto Mi Harjo Oh saya tahu karena saya Persiapan Kalau gak persiapan ya Udah hafal Cari tahu dulu Kat ya Oke Kok Bapak Ibu kok pinter ya Bu Heru gak kenal sama Pak Jokowi? Tahu gak? Gak kenal ya Ya Kalau kenal misalnya Bapak Ibu pasti kenal Kegemarannya Tahu kegemarannya Ya Ini Bapak Ibu mau tahu gak ini Makanan favorit Pak Jokowi? Satu Gitu ya Ya ini yang tahu selain istrinya adalah Tukang masaknya Juru masak istana Saya kaget Bapak Ibu ketika mengetahui Apa namanya Makanan favorit Pak Jokowi Kaget Yang pertama rodok memper itu adalah Soto ayam Nah itu rodok memper Menurut saya Rodok memper Rodok wow gitu loh Soto ayam Kita kan juga Soto ayam kita juga Enak gitu ya Kudus Saya suka Soto banjar gitu ya Wow Soto ayam Sederhana juga isiannya Terus Di bawah itu Kalau mau Apa namanya Mengatakan Di bawahnya gitu ya Apa Bapak Ibu kira-kira Sayur bening Tukangnya Sayur bening Soto ayam Sayur bening Terus Nah ini mungkin Gak semua orang tahu Orek tempe Tau Tau orek tempe Tau ya Sambel gitu ya Terus Oseng pepaya muda Tuh Tuh Bu Santo Ngasih saya Oseng pepaya muda Besok-besok Dikurangi pedesnya Bu ya Suka pedes Soalnya Bu Santo itu Terus Ini yang jarang dikenali Lento Wah lentonya kok Tau lento Tau Tau yang anak-anak muda Tau gak tahu saya Mas Ardian tau lento mas Ardian Loh Dikasih Bu Buhan Dikasih lento Ya Terus bakwan jagung Kita tahu ya Tempe bacem Tadi Pak Antono bilang tempe Singkong goreng Jagung rebus Waduh Jamu Itu kalau minuman Terus jus buah Dan sekarang ini katanya beliau lagi suka Jus buah kedondong Dan teh pahit Bukan teh manis Jadi saya kira Makanannya Presiden itu Apa namanya Luar biasa gitu Tapi ternyata Seperti itu Nah itu baru bagian kecil dari mengenal Makanya Bapak Ibu Gak berani ngomong Mengenal Tau Tetapi tidak mengenal Karena ada banyak hal yang tidak Kita fahami Kita tidak mengerti Kita tidak ketahui Tentang beliau Jadi Ibu Bapak Saudara Mengenal itu bukan hanya Tau Tadi Bu Ros Tadi ya Tadi itu cuma Tadi Bu Apa Bu Heru juga bilang tadi Tau gitu ya Nah mengenal itu bukan sekedar tahu Tetapi Mengetahui Lebih Dalam Bahkan juga memiliki interaksi Atau hubungan yang Cukup Sering Baru bisa Mengenal Ya Siapa dia Bagaimana karakternya Karakternya Apa yang disukainya Apa yang tidak disukainya Bagaimana cara dia berpikir Bagaimana cara ia bekerja Dan lain-lain Dan lain-lain Bapak Ibu kenal saya Kenal Tapi pengenalannya dibandingkan istri saya Banyak mana Tau Banyak istrinya Bapak Ibu mungkin melihat hal-hal yang baik dari saya Tetapi istri saya bisa mengenali Hal yang buruk dari saya Dia tahu Ya Karena apa Karena ada interaksi Wong satu rumah bareng Gitu ya Makanya Dia semakin mengenal Gitu ya Nah Tema kita Tidak bicara tentang pilihan kata Apa tadi Pilihan kata apa Mendengar Mengenal Mengikut Kristus Tapi sebetulnya dibicara tentang apa Bapak Ibu Saudara Tema ini sebetulnya berbicara tentang Proses yang umum Yang harus dilalui Oleh seseorang Ketika dia mengikut Yesus Tidak ada tiba-tiba orang kemudian Wah aku percaya pada Yesus Pasti dia lebih dahulu mendengar dulu Tidak mungkin tiba-tiba dia bisa langsung Percaya Maka itu Anak-anak kita Sekolah minggu Mereka diajari untuk mendengar Tentang siapa itu Tuhan Yesus Kita kenalkan itu dari kecil Remaja Juga didorong terus untuk ikut terus Remaja Pemuda Sayangnya kita masih terputus ini Pemuda kita Nah seandainya kita bisa Menghiatkan lagi pemuda Mungkin kita gak perlu khawatir tentang Dewasa Tentang lansia Keterputusan kita itu di pemuda itu Mereka perlu mendengar Siapakah Yesus itu Lalu kemudian dengan akal budi mereka Mereka memproses Apa yang didengar Hari ini dengar tentang Yesus Besok dengar tentang Yesus Besoknya lagi Sepanjang hidup mereka mendengar Yesus Diproses dengan akal budi kita Ada beberapa pilihan nih Bapak Ibu Ketika memproses Ya Di antaranya apa Satu Informasi tentang Yesus itu gak penting Bisa jadi Gak penting informasi tentang Yesus Nah jadi terus Ya sudah ditinggal gitu aja Dengar Esti lupakan Gak penting Atau menganggap informasi tentang Yesus Itu menyesatkan Lalu ada banyak orang yang berusaha Mengata-ngatai kita dengan kafirlah sebagainya Karena informasi tentang Yesus itu menyesatkan Jadi lawan-lawan Yesus Dan yang selanjutnya adalah Mereka yang menganggap bahwa informasi tentang Yesus Itu sangat-sangat berharga Termasuk di dalamnya pastilah ibu bapak disini Ya Semua cerita tentang Tuhan Yesus Berharga gak Bapak Ibu? Berharga gak? Karena itu ibu bapak ada disini Kalau gak berharga Di luar Atau bahkan melawan Yesus Ya Dan karena Itu dikatakan berharga Maka Seseorang itu akan berusaha Mengenal lebih dalam lagi Siapa sih sosok Yesus Yang sudah dia dengar Karena itu bapak ibu Kebaktian Kebaktian Itu gak cukup Sebulan sekali Gak cukup Atau malah Satu tahun sekali Pas Natalan Atau dua tahun sekali Pas Pascah atau Natalan Saya melihat orang-orang disini Bapak ibu jemaat itu orang yang cukup rajin Berusaha untuk mengenal Setiap minggu Bahkan setiap hari Saya memberikan kebebasan bapak ibu Untuk berbagi firman Tuhan Via WA Tidak selalu dari pendeta Itu berarti bahwa bapak ibu Rindu untuk berbagi tentang Yesus Memperkenalkan Yesus Dan bapak ibu yang membacanya Berusaha mengenal lebih jauh Sosok yang sudah dia dengar Ini siapa sih Yang pertama Mendengar Yang selanjutnya Proses mengenal Itu bukan proses yang sebentar Baru lihat Wah aku sudah kenal dia Seperti di Javu Wah melihat Atau cinta pada pandangan pertama Gak Gak bisa seperti itu Ini sebabnya kemudian Banyak rumah tangga yang gagal Terjadi percekcokan Berakhir pada perceraian Kenapa? Karena kebanyakan Salah seorang Dari pasangan ini Belum sungguh-sungguh Mengenal pasangannya Sehingga ketika menikah Kaget Ternyata begini Ternyata begitu Atau Pasangan yang satunya Satunya lagi Mencoba menutupi Dirinya Yang ditampilkan apa? Kebaikan-kebaikannya Tanpa berusaha apa? Menjadikan kebaikan itu Menjadi bagian dari dirinya Jadi cuma Cuma topeng Nanti ketika sudah menikah Topengnya terbuka Oh jebulan ini Kue ngapusi Ngini-ngini Padahal Kalau dia sudah bisa Berbuat baik Waktu pacaran Dia tanamkan itu Bagian terbaik dari diriku Dihidupi ketika menikah Nggak akan masalah Nah Karena itu Supaya kita bisa Memahami Apa namanya? Supaya kita bisa mengenal Lebih paham lagi seorang Gitu toh Dan karena kita tahu Yang kita lihat itu Cuma sedikit Satu bagian kecil Yang mungkin kita akan kaget Dalamnya Maka pendita biasanya Menekankan Selain pengenalan itu Maka masing-masing Dari pasangan ini Harus Punya Komitmen Komitmen apa? Menerimamu Dalam segala kebaikanmu Dalam segala keburukanmu Aku mencintaimu Apa adanya Itu kan yang ditanamkan Karena pengenalan itu Butuh waktu Kalau mau rumah tangganya Baik Ya tambahkan itu Komitmen Supaya kamu Nggak terkaget-kaget Nah itu Hal yang Sederhana Kehidupan selama kita Di dunia Bagaimana Kalau kemudian Kita harus Memilih pegangan hidup Memilih agama Atau ageman Kata orang Jawa Yang nilainya itu Kekal Nggak main-main Bapak Ibu Nggak main-main Perlu proses Pengenalan yang Sungguh-sungguh Ya Kita perlu mengenal Tokoh-tokoh yang penting Dalam agama tersebut Yesus Ya Kita kenal Tuhan Yesus Apakah Tuhan Yesus Pendiri agama Kristen Ibu Bapak Ya Ya Yesus bukan pendiri Agama Kristen Tapi Murid-muridnya Hidup Sesuai dengan jalan Yang sudah diteladankan Oleh Kristus Karena itu kemudian Orang yang mengikuti Jalannya Kristus Disebut sebagai Kristen Itu bukan sekedar agama Itu adalah Cara Hidup Ya Kristen itu adalah Cara Hidup Sesuai dengan siapa Sesuai dengan Kristus Nah Sesuai dengan Apa yang sudah Tuhan Yesus Teladankan Sudah diberikan Kepada kita Yang sudah apa Mendengar Kemudian Mengenal Tuhan Selanjutnya Setelah Setelah seseorang Mendengar Kemudian bisa Mengenal Pribadi Maka seseorang Harus memutuskan Aku mau percaya Pada orang ini Menjadikan dia Bagian dalam hidupku Paling tidak Jadi teman kita Lingkungan Apa namanya Circle Persahabatan kita Atau Menolaknya Menyingkirkan Dari daftar Pertemanan kita Harus diputuskan Aku sudah Dengar tentang Yesus Aku sudah Mengenal Ya sedikit-sedikit Tentang Yesus Belum sempurna Sekarang Kau harus putuskan Ini mau tak Jadikan Apa Yesus ini Pertimbangan Lebih serius Harus kita kerjakan Ketika kita Hendak mengikut Yesus Karena pribadi Ini Bernilai Kekal Dalam kehidupan Kita Kita harus Mengenal Lebih dalam Lebih sungguh Siapa itu Yesus Apa peranannya Dalam kehidupanku Karena itu Ibu bapak Saudara Bacaan kita Mengajarkan Untuk lihat Tokoh-tokoh Yang disini Paling tidak Murid-murid Yang pertama Mari kita Belajar dari Andreas Satu nama itu Disebut Nama yang lain Tidak disebut Dan di sepanjang Alkitab Bahkan sampai Saat ini Tidak ketahuan Sopo Koncone Andreas Yang datang Berjumpa dengan Yesus Tidak kelihatan Jadi muridnya Yohannes Yang kemudian Jadi muridnya Yesus Kita cuma Tahu Satu Siapa itu Andreas Satunya Mboh Raweruh Tidak dituliskan Sehingga orang Hanya bisa menduga-duga Dan karena menduga-duga Maka orang Tidak berani Ngomong siapa Kita lihat Awalnya Yohannes Pembaptis Memperkenalkan Kepada orang-orang Tentang siapakah Yesus Dia raja Dia orang besar Bukan Bukan Yohannes Pembaptis Mengatakan apa Yesus Ini adalah Anak Domba Allah Kira-kira Predikat itu Membanggakan Menyenangkan Atau Apa ya Bisa orang tertarik Atau enggak Bapak Ibu Anak Domba Allah Kira-kira Tertarik enggak Orang dengan Oh ini loh Anak Domba Allah Tertarik enggak Kenapa Buanding Enggak tidak tertarik Karena Domba Itu hanya untuk Di Konsumsi Satu Yang kedua Di Israel Untuk apa Untuk Persembahan Untuk korban Penebusan Dosa Maka sempat disebutkan Dia Apa namanya Menyelamatkan dia Menghapuskan dosa umat Nah kalau begitu Apa untungnya Ikut Yesus Karena dia ini Sebetulnya korban Kan jadi Agak negatif Sebetulnya Predikat itu Walaupun kemudian Dikatakan Yesus ini adalah Anak Allah Ya Tapi Itu tidak membuat Menjadi menarik Karena ini Anak Domba Allah Itu sebabnya Yang kemudian Tertarik Untuk melihat Mengenal lebih jauh Hanya Berapa orang Dari murid Yohanes Hanya dua Ya Hmm Yesus pada waktu itu Belum menunjukkan Apa-apa Pada banyak orang Dibanding Yohanes Pembaptis Waktu itu Yesus belum Siapa-siapa Terus Predikat Anak Domba Itu Lebih mengarah Sesuatu yang Tidak Tidak apa namanya Tidak membuat Orang tertarik Begitu ya Karena kesannya Menyedihkan Walaupun Akhirnya Yohanes Berkata Oh dia ini Anak Allah Berarti orang yang Dipilih Orang yang dikasih Allah Tapi tetap Negatif Nah Andreas Dan entah Siapa Justru tertarik Untuk mengenal Lebih jauh Apa yang didengar Mereka Melalui guru Mereka Mereka Begitu bersemangat Untuk Apa namanya Melihat lebih jauh Karena Yohanes Guru mereka Itu bicara dengan Bersemangat Tentang Yesus Nah Memang kita Tidak melihat Proses perpisahan Antara Yohanes Dengan Dengan Murid-muridnya Dua orang ini Tidak perlu dikisahkan Oleh penulis Injil Yohanes Tapi juga mungkin Perlu proses yang lama Bukan cuma begini Ceritanya Karena kita lihat Di Matius Di Markus Lukas Ada kisah yang lain Gitu ya Nah Apa yang kemudian Dikatakan oleh Yesus Ketika pertama kali Sadar Ada dua orang Yang menguntit Perjalanannya Apa Ini adalah Kalimat pertama Yesus Yang diucapkan Di Injil Yohanes Apa yang diucapkan Apakah Yang kamu Cari Kok ikut aku Apa yang kamu cari Bapak ibu Saudara menyadari Bahwa pertanyaan ini Juga Diberikan Kepada Bapak ibu Kalau Bapak ibu Ikut Yesus Apa yang Kamu cari Tuhan melihat Pak Tommy Ikut Yesus Apa yang Pak Tommy cari Tuhan melihat Bapak ibu Semua Ikut Yesus Apa yang Bapak ibu Saudara cari Dari Tuhan Yesus Apa ya bu Bu Budi Darmawan Apa yang dicari Dari mengikut Tuhan Yesus Di sebelah sana Bilang keselamatan Apalagi Hah Enggak aku cuma ikut Ikutan Apa yang dicari Berkat Bener Berkat Tuhan Ya Itulah yang banyak Dicari orang Yesus bisa Memberkati Engkau Memenuhkan Segala sesuatu Ini ya Mencukupkan Segala sesuatu Engkau Kalau ikut Yesus Maka Usahamu akan Berhasil Apapun yang kamu Cita-citakan Apapun yang kamu Doakan Akan dikabulkan Tuhan Enak ya Bapak ibu Jadi orang Kristen Enak ya Loh kok Diam Enak Bapak ibu Kalau itu yang Dicari dan Diberikan oleh Tuhan Enak Enak gak Enak apa Tidak Bapak ibu Kalau bapak ibu Berdoa Minta berkat Kemudian diberikan Tuhan Apapun yang bapak ibu Pikirkan Akan berhasil Enak Apa tidak Enak Siapa yang gak Mau Nah makanya Tuhan Yesus juga Bilang Apa yang kamu cari Kok ikut aku Jawaban mereka Apa Oh aku mau ikut Engkau Aku mau Mau Apa namanya Berkat-berkatmu Enggak Jawaban mereka Mereka malah balik Tanya Dimanakah Engkau tinggal Kira-kira Ini bahasa basi Enggak Bapak ibu Kayak kita Kalau ngobrol Dama orang Oh Rumahnya dimana Toh Kan bahasa basi Seringkali Kita kalau ngobrol Ketemu orang Bahasa basi Apakah dengar Ngomong rumahmu Dimana Terus kita Mau kesana Enggak Kan cuma bahasa basi Ini bukan Sekedar Pertanyaan Bahasa basi Karena mereka Mengawali Dengan pengakuan Rabi Rabi itu apa Guru Betul Padahal Apakah Yesus Sudah mengajar Apakah Yesus Sudah melakukan Sesuatu Tapi dua orang Ini kemudian Menyatakan Yesus Sebagai guru Artinya apa Mereka terkesan Dengan apa Yang didengar Dari Yohanes Pembaptis Guru mereka Sebelumnya Dan mereka Berharap Kalau Yesus Mau menjadi Guru Bagi mereka Karena itu Ngomong Ya Rabi Dimana Engkau tinggal Walaupun Mereka gak Lihat Apa yang dikerjakan Yesus Belum tahu Apakah langsung Diterima Yesus Bapak Ibu Langsung Diterima Yesus Langsung Engdak Engkau Semudah Itu Mereka Harus Mengenal Sendiri Siapakah Yang mereka Harapkan Menjadi Guru Ini Kemudian Pertanyaan Dimanakah Rumahmu Atau Dimanakah Tempat Tinggalmu Ini Adalah Menunjukkan Apa Pada Waktu itu Kerinduan Untuk Mengenal Lebih Jauh Dari Seseorang Pribadi Yesus Yang jadi Guru Karena itu Tanya rumahnya Bapak Ibu Di masa-masa Lampau Ketika Orang Berguru Itu punya Pade Pokan Mereka Belajar Disitu Punya Tempat Punya Lingkungan Dimana Mereka Bisa Belajar Karena itu Tanya Dimana Engkau Tinggal Nah Tuhan Yesus Memfasilitasi Kerinduan Mereka Dikatakan Waktu itu Pukul Empat Artinya Sudah Menjelang Sore Dan itu Berarti Mereka Tidak Sekedar Mampir Mereka Harus Bermalam Disana Dan Dengan Demikian Punya Kesempatan Untuk Mengenal Lebih Jauh Siapa Yesus Jadi Pentingnya Mengenal Nah Kemudian Dalam Kekagumannya Akan Sosok Yesus Andreas Tokoh Disini Mencoba Memperkenalkan Yesus Pada Saudaranya Siapa Saudara Andreas Simon Dan Ini Merupakan Perjumpaan Pertama Tampaknya Antara Simon Dengan Yesus Tidak perlu Waktu lama Ibu Bapak Ketika Yesus Melihat Simon Dia langsung Tahu Siapa Ini Karakternya Bagaimana Sehingga Sehingga Kemudian Yesus Langsung Memberi Gelar Simon Sebagai Apa Batu Karang Batu Karang Itu Berarti Bisa Keras Kepala Tidak Mudah Tergoyahkan Nah Bahasa Aram Dari Batu Karang Itu Adalah Ke Vas Sedangkan Bahasa Yunaninya Adalah Petrus Ya Jadi Ada Ke Vas Ada Petrus Itu Artinya Sama Batu Karang Kita Mungkin Bisa Katakan Keras Kepala Kepala Batu Artinya Apa Punya Keteguhan Hati Tapi Barangkali Juga Begini Bapak Ibu Yesus Mengetahui Bahwa Dalam Perjumpaan Pertama Ini Simon Pada Awalnya Tidak Mudah Tertarik Untuk Mengenal Yesus Lebih Dalam Gak Ada Disini Alkitab Ini Tapsiran Sekalipun Andrea Sudah Begitu Menggebu Mengajak Petrus Untuk Ikut Yesus Kenapa Jawabannya Bisa dibaca Dalam Kisah Yang Lain Dalam Mana Peristiwa Dalam Lukas Pasal 5 Ayat 1 Sampai 11 Dimana Murid Belum Murid Yesus Mereka Menjala ikan Sepanjang Malam Tidak Dapat Ikan Lalu Tuhan Yesus Bilang Apa Coba Tebarkan Jalamu Di Sisi Ini Petrus Ngomong Apa Guru Telah Sepanjang Malam Kami Bekerja Keras Dan Kami Tidak Menangkap Apa Apa Tetapi Karena Engkau Menyuruhnya Aku Akan Menembarkan Jala Juga Jadi Ini Seolah-olah Percakapan Yang Sebetulnya Petrus Sudah Kenal Lebih Dulu Tentang Yesus Tetapi Belum Memutuskan Untuk Mengikut Yesus Bahkan Yesus pun Belum Memutuskan Ini ada Katakan Ayo Ikut Aku Begitu Di bacaan Yang Pertama Tadi Tidak Ada Baru Inisiatif Murid-muridnya Tapi Kalau Dikitab Di Lukas Setelah Peristiwa Itu Setelah Lihat Hasilnya Simon Petrus Kaget Tersungkur Takut Berada Dekat Yesus Karena Keberdosaannya Beda kan Dengan Disini Tadi Cuma Lihat Sekilas Terus Kamu Itu Kevas Kamu Itu Petrus Tidak Ada Reaksi Apa-apa Tapi Dalam Perjumpaan Di Lukas 5 S1-11 Itu Bisa Mengubahkan Dia Takut Dia Semakin Mengenal Siapa Itu Yesus Jadi Yesus Tidak Gegabah Dalam Mengangkat Siapa Menjadi Murid Ada Jedah Waktu Yang Tidak Kita Ketahui Sampai Akhirnya Pribadi-pribadi Ini Semakin Mengenal Yesus Sampai Akhirnya Di Lukas Pasal 5 Itu Tuhan Yesus Ngomong Apa Jangan Takut Mulai Dari Sekarang Engkau Akan Menjadi Penjala Manusia Ini Proklamasi Ayo Kamu Jadi Muridku Nah Lalu Ini Proklamasi Murid-muridnya Lalu Mengenal Yesus Mungkin Kita Bisa Melihat Yohanes Itu Sebagai Perjumpaan Pertama Terhadap Murid Yesus Tetapi Butuh Waktu Mengenal Lebih Jauh Sampai Akhirnya Murid-murid ini Mau Menjadikan Guru Guru Ini pun Mau Menjadikan Mereka Murid Ada Proses Yang Tidak Sebentar Apakah Dengan Pengenalan Ini Kemudian Murid-murid Yesus Berhenti Belajar Mengenal Yesus Belajar Berhenti Tidak Tiga Tahun Mereka Berguru Kepada Yesus Tiga Puluh Tiga Tiga Yesus Disalim Tiga Tahun Dan itu Masih Kurang Tiga Tahun Itu Masih Sangat Kurang Kita Lihat Muridnya Judas Iskariot Berubah Menjadi Apa Pengkhianat Terus Petrus Berubah Menjadi Apa Penyangkal Yesus Sampai Akhirnya Bertobat Dan Dipulihkan Oleh Tuhan Yesus Sendiri Thomas Apa Itu Dia Tidak Percaya Tentang Keluar Biasaan Gurunya Itu Sampai Kemudian Dipulihkan Kembali Ini Pegang Jangan Jadi Tidak Percaya Lagi Sepanjang Hidup Mereka Mereka Terus Belajar Belajar Mengenal Yesus Sampai Akhirnya Karena Roh Kudus Kepada Kita Kemudian Diperkenalkan Konsep Konsep Kepercayaan Orang Kristen Sepanjang Segala Abad Sepanjang Segala Zaman Yaitu Apa Pengakuan Iman Rasuli Pengakuan Ini Bertumbuh Dari Pengenalan Para Rasul Akan Siapakah Tuhan Yesus Kristus Yang Kemudian Memampukan Para Murid Ini Untuk Berani Terus Mengikut Yesus Walaupun Maut Ancamannya Satu Satu Sudah Sudah Mati Bunuh Diri Bagaimana Dengan Yang Sebelas Yang Sepuluh Itu Mati Martir Cuma Satu Yang Agak Apa Namanya Bertahan Lama Yohanes Murid Yang dikasihi Tidak Mengalami Kematian Martir Karena Dia Juga Pernah Katanya Itu Digoreng Tapi Tuhan Menyelamatkan Di minyak Panas Tuhan Menyelamatkan Mereka Tidak Takut Mengikut Yesus Sampai Mati Walau Maut Ancamannya Dan Kemudian Pengenalan Itu Tidak Berhenti Pada Diri Mereka Saja Bahkan Ada Seorang Penyiksa Jemaat Namanya Siapa Paulus Yang Kita Baca Dalam Korintus Tadi Kalau Dia Tidak Mengalami Perjumpaan Secara Pribadi Pengenalan Akan Kristus Maka Dia Tidak Akan Bisa Memelihara Jemaat Jemaat Perdana Melalui Tulisan Tulisannya Ada Roma Korintus Galatia Efesus Dan Seterusnya Yang Kemudian Menjadi Bagian Dari Pemeliharaan Iman Kita Juga Itu Karena Paulus Kemudian Mengenal Secara Pribadi Diubahkan Dari Seorang Pembenci Kristus Mula Berjumpa Pribadi Mengenal Pribadi Dan Akhirnya Menjadi Murid Yesus Yang Luar Biasa Dan Para Murid Ini Pada Akhirnya Menunjukkan Pada Kita Bahwa Mendengar Tentang Kristus Mengenal Kristus Dan Mengikuti Kristus Bukan Supaya Mengalami Keuntungan Keuntungan Dari Kristus Tetapi Diselamatkan Untuk Menjadi Seperti Yang Tuhan Yesus Kendaki Apa Itu Jadi Berkat Untuk Dunia Bagi Kemulian Allah Bapak Karena Itu Orang Di Korintus Diingatkan Kamu Sudah Kenal Kristus Kamu Ikut Kristus Kamu Harus Jadi Berkat Bagi Orang Orang Di Sekitar Sama Seperti Kita Bapak Ibu Kita Sudah Mendengar Tentang Kristus Kita Sudah Belajar Mengenal Sampai Hari ini Belajar Mengenal Sampai Akhir Hayat Kita Belajar Mengenal Kristus Kemudian Kita Ikut Kristus Harus Kita Tunjukkan Melalui Apa Kehidupan Kita Yang Menjadi Berkat Bagi Orang Orang Di Sekitar Kita Untuk Kemuliaan Allah Bapak Karena Itu Ibu Bapak Sudara Sudahkah Kita Belajar Mengenal Tentang Kristus Terus Diperbaharui Dalam Sukaduka Kehidupan Yang Kita Alami Semua Dari Kita Pasti Mengalami Masalah Sukaduka Tapi Apakah Kemudian Ketika Kita Mengalami Berkat Tuhan Aku Kenal Yesus Tapi Ketika Kita Mengalami Penderitaan Aku Tidak Kenal Tuhanku Tuhanku Yang Kenal Tuhanku Yang Menolong Aku Memberkati Aku Kalau Tuhan Diam Tuhan Tidak Menyelamatkan Aku Berarti Ini Bukan Tuhanku Jadi Mengenal Kristus Hanya Di dalam Segala Kebaikannya Tetapi Tidak Berani Mengenal Kristus Dalam Sukaduka Kita Karena Itu Aduh Susah Ikut Tuhan Ini Ada Tawaran Yang Lain Kedukun Korupsi Sebagainya Supaya Bisa Menyelamatkan Diri Dari Beban Kehidupan Tentu Tidak Seperti Itu Bapak Saudara Kita Perlu Terus Mendengar Tentang Kristus Melalui Apa Firman Tuhan Melalui Penanaman Roh Kudus Yang Mengingatkan Kepada Kita Dan Mengalui Pengalaman Pengalaman Hidup Kita Jadi Jangan Cuma Bilang Aku Ikut Yesus Aku Pengikut Kristus Tetapi Ketika Ada Tantangan Mewek Nangis Menyerah Kalah Melepaskan Yesus Meninggalkan Yesus Mau Bapak Ibu Terus Mengalami Perjumpaan Secara Pribadi Dengan Tuhan Pengenalan Secara Pribadi Dengan Tuhan Mau Mari Bapak Ibu Ada Satu Lagu Lawas Mari Bersama Sama Kita Merenungkan Kembali Melalui Lagu Ini Judulnya Aku Rindu Mengenal Mengenal Nanti Nanti Mungkin Saya Mengajak Bapak Ibu Untuk Menyanyi Bersama Dengan Saya Di Bagian Awal Saya Akan Memperkenalkan Kembali Karena Tampaknya Ada Banyak Yang Lupa Tentang Lagu Ini Aku Rindu Mengenal Aku Rindu Mengenal 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 Secara Pribadi Bukan Hanya Kukagumi Semua Karya Dan Ciptaan Mu Tapi Tiada Kukenal Kukenal Pribadi Semuanya Sia Sia Saja Sudah ingat Nyanyi bareng-bareng Ya Siap Aku Rindu Mengenal 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 Secara Pribadi Bukan Hanya Ku Kukagumi Semua Semua Karya Mengenal Rencanamu Rencanamu Aku Mengenal Lu Secara Pribadi Lewat Firman Dan Roh Kudus Kukenal Aku Mengenal Aku Kenal Aku Rindu Mengenal 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 Secara Pribadi Bukan 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 Hanya Secara Secara Pribadi Hingga Ku Tahu Rencanamu Aku Mengenal Lu Secara Pribadi Lewat Firman Dan Roh Kudus Kukenal Aku Mengenal Aku Mengenal Perhatikan Rencana Tuhan Ya Rencana Tuhan Aku Mengenal Lu Secara Pribadi Lewat Firman Dan Roh Kudus Kukenal Lewat Firman Lewat Firman Dan Roh Kudus Kukenal Lewat Firman Dan Roh Kudus Kukenal Ibu Bapak Rencanamu Rencananya Tuhan Bukan Rencananya Kita Semakin Kita Mengenal Tuhan Rencana Tuhan Yang pasti Lebih Indah Lebih Baik Dari Rencana Rencana Kita Pengenalannya Lewat Firman Dari Persekutuan Kita Roh Kudus Yang Mengingatkan Kita Melalui Pengalaman Pengalaman Hidup Kita Karena Itu Ibu Bapak Sudara yang dikasih Tuhan Selamat Mendengarkan Firman Selamat Mengenali Firman Sang Kristus Sendiri Selamat Mengikuti Dia Tuhan Yesus Memampukan Tuhan Amin Tuhan Marilah kita bersama dengan Umar Allah Di masa lalu Masa kini dan masa depan Mengingat Pengakuan Pada Baptisan kita Menurut pengakuan Eman Rasuli yang berbunyi Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Alik lagi dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan kondus Pilatus Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gerja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Ampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Silahkan duduk kembali Selamat pagi Salam Bapak Ibu sekalian Saya mau membacakan Wartalisan untuk PKI Ngendu Indah Minggu tanggal 15 Januari 2023 Sekenap majelis Mengucapkan selamat datang Apabila ada jemaat yang baru pertama kali hadir Jika ada kami Silahkan Yang kedua adalah Tanggal 17 Januari hari Selasa Pukul 19 WIB Dengan pemimpin Penatua Bapak Susanto Mohon kehadiran dari Sekenap tanggota majelis Jemaat Persekutuan komisi usia lanjut Persekutuan komisi usia lanjut Akan diadakan Pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023 Pukul 9 pagi PFT dan musiknya Berita David Christiano PNJ Ibu Susana Erawati Mohon kehadiran daripada Sekenap Anggota usia lanjut Yang kelima Persekutuan komisi dewasa Persekutuan komisi dewasa Akan dilaksanakan Pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 19 PFT dan pemusik Pendeta David Christiano PNJ Penatua Isni Yulianti Konsumsi Penatua Tirsa Usmiati Penghadiran dari Sekenap Anggota komisi dewasa Rapat bidang 3 Rapat bidang 3 Akan dilaksanakan Pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 Pukul 9 Untuk kerenungannya Dibawakan ke komisi Ramaja Agendanya Evaluasi program Dan keuangan Oktober 2022 Sampai Desember 2022 Serta rentana program Kerja dan terapi Untuk tahun 2023 Dimohon Setiap BPH komisi Sudah menyiapkan Laporan evaluasi Dan program Setiap komisi Laporan keuangan PK Laporan keuangan PK Tahun 2022 Dapat dibaca Di warta jemaat Selamat ulang tahun Tanggal 9 Januari Kami ucapkan Untuk Bapak Stephanus Antono Kalau ada kami Silakan Selamat ulang tahun Sampai ulang tahun Untuk Pak Antono Tanggal 9 Januari Tanggal 11 Januari Ibu Yohana Yerimia Larosa Ibu Tony Selamat ulang tahun Lalu yang tanggal 12 Januari Bapak Yansen Ignatius Balibu 12 Januari Saudara Sampai ulang tahun Sampai ulang tahun Sampai ulang tahun Sampai ulang tahun Tanggal 13 Januari Ibu Yemima Subiarni Pada saudara-saudara Yang berulang tahun Kami ucapkan Selamat ulang tahun Panjang umum Tuhan Yesus Memberkati Kalau ada tambahan Warta Pertukaran pelayanan Ibadah Pertukaran pelayanan Ibadah SW Jateng Akan dilaksanakan Pada kebaktian Minggu Tanggal 22 Januari 2023 GKI Gendu Indah Akan dilayani oleh Pendeta Penatua Penatua Esal Kristiawan Dari GKI Stadion Sedangkan Pendeta David Kristianto Melayani di GKI Tegal Mohon dukungan Doa dari Anggota Jumat Dan simpatisan Dan tambahan Setelah kebaktian Nanti akan diadakan Kumpul sebentar Untuk pelayanan Kebaktian Pada hari ini Untuk evaluasi Terima kasih Tuhan Yesus Membukti Ya Terima kasih Mari bersama-sama Kita persiapkan Diri kita Menaikan Doa Safaat Tapi nanti Di akhir ibadah Saya mohon izin Kita sudah memulai Dengan salaman Nanti Saya namaste saja Karena Sedang tidak ada badan Ya Menjaga Dari segala kemungkinan Mari bersama-sama Kita naikkan Doa Safaat kita Itu adalah kami Yang di surga Kami bersyukur Biarlah melalui firmanmu Kami kembali diingatkan Tidak cukup Hanya dengan Status Kristen Mengikut Kristus Tetapi Kami punya kewajiban Untuk Untuk Senantiasa Rindu Mendengar Tentang engkau Untuk mengenal Engkau secara pribadi Dan kemudian Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang menjadi berkat Sebagaimana Sudah engkau telah Karena itulah Sesungguhnya Jati diri kami Sebagai pengikut Kristus Bukan sekedar Beragama Kristen Tolong Supaya jemaat ini Juga menjadi Pribadi-pribadi Yang engkau Harapkan Pribadi-pribadi Yang engkau Perkenan Di dalam segala Keterbatasan kami Dan biarlah kami juga Bertumbuh Melalui Setiap Aktivitas Yang kami kerjakan Bersama-sama Di jemaat ini Di GKI Genuk Indah Dimana Ada banyak Kegiatan Yang sudah Bisa Diikuti kembali Karena Kondisi pandemi Sudah Berangsur-angsur Bisa Kami Lewati Bisa kami hadapi Dengan baik Karena itu Engkau berkati Setiap komisi Yang sudah memulai Kegiatan-kegiatannya Termasuk Di Komisi usia lanjut Yang Setiap hari Rabu Mengadakan pertemuan Dengan berbagai macam Agenda Komisi dewasa Yang setiap Jumat Tertentu Mengundang kami Untuk Ambil bagian Di sana Untuk Komisi remaja Dan sekolah Minggu Di dalam kegiatan-kegiatan mereka Engkau menolong kami Para orang tua Boleh mendukung Menyemangati Anak-anak kami Supaya mereka Dengan setia Mau mendengarkan Engkau Mau mengenali Engkau Dan Menjadi pengikut Yang mempraktekan Hidup seturut Dengan gendak Tuhan Engkau juga Memberkati kami Melalui Persebutan-persebutan Wilayah Yang juga sudah Mulai diselenggarakan Engkau berkati Supaya Melalui perjumpaan-perjumpaan Itu Kami dibentuk Menjadi pribadi-peribadi Yang bersinar Untuk Dunia Untuk Orang-orang yang ada di sekitar kami Kamu juga berdoa Untuk Majelis jemaat Yang mengelola Setiap Kegiatan Kiranya Engkau mampukan mereka Sehingga dalam rapat kerja Bisa Merencanakan Apa yang harus dikerjakan Selama satu tahun Kedepan Engkau berkati juga Bangsa negara kami Di tengah-tengah Menuju tahun politik Dan ini sudah masuk Kedalamnya Engkau mampukan kami Supaya kami Boleh terlibat Dengan baik Tanpa harus Hanyut Di dalam mungkin Berbagai macam hal Yang Akan semakin panas Di bulan-bulan Kedepan Engkau berkati pemerintah bangsa kami Boleh mengelola Persiapan pemilu itu Dengan baik Sehingga akhirnya Boleh Diperoleh Pemimpin-pemimpin Yang engkau berkati Yang boleh Mengawal kehidupan berbangsa Negara kami ini Dengan baik Menuju masyarakat Adil makmur Sejahtera Dimana kami sebagai Pengikut Kristus Terlibat di dalamnya Akhirnya kami berdoa Untuk setiap Kami Yang hadir Maupun yang tidak hadir Dalam pergumulan kami Engkau berkati Rumah tangga kami Engkau berkati Dalam pergumulan-pergumulan Permasalahan rumah tangga Berikan jalan keluar Engkau berkati Anak-anak kami Dalam studi mereka Mereka sungguh-sungguh Dalam pembelajaran mereka Sehingga Mereka boleh Sedikit demi sedikit Meraih cita-cita Dan masa depan Melalui Sekolah Ataupun kuliah Yang sudah mereka ikuti Engkau juga memberkati Saudara-saudara kami Yang masih merindukan Pekerjaan Yang mapan Yang layak Biarlah Engkau hadirkan Kesempatan-sempatan itu Dan bagi mereka Yang saat ini sedang bekerja Engkau berkati Supaya Kebutuhan rumah tangga Kebutuhan pribadi Boleh tercukupi Melalui pekerjaan Penghasilan pekerjaan Yang mereka geluti Bagi mereka Yang saat ini Masih menantikan Pasangan hidup Melalui pergumulan Yang baik Engkau boleh Mempertemukan mereka Dengan Jodoh mereka Yang takut akan Tuhan Bagi mereka yang saat ini Masih menantikan Buah hati Dalam rumah tangga kecil mereka Terus dukung mereka Berikan mereka Semangat Berikan mereka Kepasrahan Karena kami percaya Segala sesuatu Akan indah pada waktunya Engkau Adalah Penolong buat mereka Segala sesuatu Yang mungkin Tidak bisa kami Ungkapkan Engkau menolong kami Juga Mampukan kami Untuk memperhatikan Mereka yang sakit Sehingga mereka Boleh mendapatkan Kekuatan Memulihan Dan juga Sukacita Kami boleh bersukacita Bersama-sama Dengan saudara-saudara kami Untuk Bapak Antono Ibu Yohana Yerimiala Rosa Untuk Bapak Jansen Untuk Anak kami Sendu Untuk Ibu Yemima Ialah melalui usia Yang ditambahkan ini Dalam sukacita Ulang tahun Mereka terus dipakai Tuhan Jadi berkat Demikian juga Untuk pelayanan kami Tunas Wacana Engkau berkati Supaya terjadi Sinergi yang baik Antara guru Anak-anak ini Percahkan kepada kami Boleh kami bina Kami didik Dengan baik Menjadi anak-anak Takut akan Tuhan Akhirnya Tuhan Terimalah doa permohonan kami Yang kami haturkan Kepada Bapak di surga Di dalam Tuhan Yesus Kristus Yang sudah mengajar kami Berdoa dengan doa yang sempurna Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makaran kami Yang sejujurnya Dan hamunilah kami Yang akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam Mencoba Tetapi Lepaskanlah kami Dari yang jahat Karena kami Karena kami Yang mempunyai Kerajaan Dan kuasa Dan kuasa Dan kuasa Dan kuasa Sampai 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 adalah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan berdasarkan pada kemantuan yang diambil dari Roma Roma 11 ayat yang ke 36 demikian bunyinya sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya untuk itu kita akan sambut persembahan dengan menyanyikan PKJ 148-1 Jumaat mohon berpiring Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian Kau curahkan pada umanku Kau curahkan pada umanku mari kita berdoa Tuhan Bapak kami yang di surga kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini dimana kami boleh berkumpul di tempat ini untuk boleh mengucap syukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan kami percaya Tuhan kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini dan biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini dan kami mohon untuk Tuhan memberikan nikmat bijaksana bagi majelis yang mengelola persembahan sehingga persembahan boleh berkenan di hati Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Ibu Bapak siap untuk diutus Tuhan siap kita harus terbuka untuk mendengarkan apa yang dikendaki Tuhan kita harus rela untuk membuka diri supaya semakin mengenal Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita dan dengan setia selamat mengikuti Tuhan dengarkanlah apa yang menjadi perintah Tuhan kuutus kau kata Tuhan kuutus kau mengabdi tanpa pamri berkarya terus dengan hati teguh meski dihina dan menanggung duka kuutus kau mengabdi bagiku kuutus kau membalut yang teruka mengalami jiwa sarat berkauh menanggung duka menanggung duka menanggung duka menanggung duka menanggung duka kuutus kau berkorban bagiku tercinta karena hati menanggung duka sebatang kau berkat menanggung duka menanggung duka kuutus kau menanggung duka kuutus kau menanggung duka untuk menjadi utusan yang baik ibu bapak saudara selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan Jadilah saksi-saksi Kristus Tuhan memberikan kekuatan kepadamu Terpujilah Tuhan Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Tuhan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Tuhan memberi kasih karunia Menghadapkan wajahnya padamu Dan memberi damai sejahtera Untuk selama-lamanya Jadilah 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 Jadilah